Bupati Sumedang menghadiri kegiatan gebiar senam bersama sekaligus loncing Sumedang bergembang di Gedung Kesenian Pacuan Kuda Sumedang. Tampak hadir Dinas Parwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, Cama Sumedang Utara, Ketua Perwosi Kabupaten Sumedang, serta Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya sangat berterima kasih dengan kegiatan loncing Sumedang bergembang bergerak masyarakat. Diharapkan kegiatan ini bisa memicu semua untuk terus bergerak dalam berolahraga. Olahraga bukan hanya sebatas kebutuhan untuk kesehatan, tetapi untuk gaya juga. Namun pikiran juga harus sehat, jalani, nikmati dan syukuri. Mudah-mudahan dengan loncing ini bisa memotivasi kita semua untuk terus bergerak, untuk terus berolahraga. Untuk apa? Untuk kesehatan tubuh kita dan insya Allah di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Sehingga olahraga tidak hanya sebagai kebutuhan hidup kita, tapi sebagai lifestyle, gaya hidup kita. Kita butuh berolahraga untuk kesehatan kita. Sekali lagi, pada Kormi Komitul Ahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang hari ini melancongi Sumedang bergembang. Mudah-mudahan memotivasi kita semua untuk bergerak, tidak mager, tidak males gerak. Sekaligus memasrakatan olahraga di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat Sumedang lebih aktif, lebih produktif untuk mengunjungkan Sumedang simpati. Sementara itu, Ketua Komitul Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Sumedang, Nyonya Hajah Susi Gantini Doni Ahmad Munir mengatakan, Komitul Olahraga Rekreasi Masyarakat Sumedang yang berdiri sejak tahun 2022, pihaknya sangat bersyukur sejak berdiri sudah menyelenggarakan berbagai kegiatan. Dan pada hari ini, pasca pandemi COVID-19 berharap masyarakat Sumedang sehat selalu. Dengan kegiatan ini, setidaknya dapat meningkatkan imunitas masyarakat karena sehat jasmani, rohani juga akan sehat. Korumi Kabupaten Sumedang adalah Komitul Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang berdiri di Kabupaten Sumedang sejak bulan Februari tahun 2022. Alhamdulillah, sejak berdiri kami, Kormi Kabupaten Sumedang juga sudah menyelenggarakan beberapa kegiatan. Perlu kami sampaikan untuk Pak Bukati bahwa yang mendasari penyelenggaran kegiatan pada hari ini itu adalah program kerja Kormi Kabupaten Sumedang tahun 2022. Di mana yang melatar belakang ini, kegiatan ini adalah bahwa Sumedang pada saat ini setelah pasca COVID-19 tentunya kita berharap masyarakatnya akan senantiasa sehat, baik jasmani dan rohani. Sehingga kami memiliki komitmen untuk bersama-sama masyarakat Kabupaten Sumedang senantiasa meningkatkan kesehatan, meningkatkan imunitas melalui olahraga. Dan olahraganya itu bisa berbagai macam yang kita lakukan, sehingga kami dari Kormi Kabupaten Sumedang melunching kegiatan Sumedang bergema, bergerak masyarakatnya. Terima kasih telah menonton!